Oke kali ini saya kedatangan Honda Accord yang mengeluhkan di power steeringnya itu bunyi abnormal dan juga jika bunyi itu berat ya Oke kita coba lakukan pemeriksaan untuk bunyi dari power steering Honda Accord ini Oke kita dengar ya bunyinya ya Ini kalau kita coba puter setirnya coba kita dengarkan sini Nah suaranya itu berasal dari pompa power steeringnya Nah padahal pompa power steering ini itu baru sudah diganti pemiliknya dengan dibelikan secara online Namun setelah diganti itu masih muncul bunyi abnormal Dan nantinya akan kita lakukan blading di kendaraan Honda Accord ini Yang nantinya untuk minyak power steeringnya akan kita ganti kita kuras Dan kita isikan dengan minyak power steering yang baru Nah ini kita isikan minyak power steeringnya Dan untuk para teman-teman yang mau ganti minyak power steering Itu dilakukan setiap berkala 50.000 km Dan jika diganti itu harus dilakukan yang namanya blading terlebih dahulu Agar nantinya tidak terjadi itu masuk angin Dan caranya bladingnya pun sangat mudah Seperti ini Ini posisi kendaraan mati kita putar-putar Dari steeringnya ke kanan ke kiri di rodanya Sambil kita isikan minyak power steeringnya Agar minyak power steering yang diisi di reservoir Itu bisa masuk ke dalam sela-sela di gearbox power steering Dan juga nantinya bisa masuk ke pompa power steeringnya Nah dan setelah diputer-putar seperti ini Itu harus di posisi kendaraan di starter Seperti ini Di starter Sambil diisi Sambil diputer-putar Sampai minyaknya itu sesuai pas di level uppernya Nah jangan sampai bergelembung Berbusa Nah nanti jika seperti itu Nanti akan terjadi masuk angin Dan steeringnya bisa berat Dan juga timbul bunyi yang abnormal nantinya Nah setelah kita putar-putar seperti ini Secara terus menerus Dengan cara di starter Matikan Sambil ada orang yang di depan mengisi minyak power steeringnya Terlihat di depan Terlihat ya teman-teman Sambil mengisi minyak power steering Karena minyak power steeringnya di reservoir ini Itu akan dia mengalir Ke gearbox Ke pompa Ke pipa-pipa atau selangnya Sehingga nantinya Selang apa ini untuk Olinya Benar-benar sirkulasi masuk Dan jika sudah penuh Kita baru hidupkan seperti ini Posi stasioner Dengan tetap Setir kita putar ke kanan ke kiri Sampai tidak didapatkan Gelembung atau suara yang tidak normal Sambil Orang yang di depan Seperti ini kita lihatkan ya di video Sambil mengisi Jangan sampai telat Jangan sampai telat untuk mengisi Dari oli power steeringnya Di Honda Accord ini Nah setelah Stasioner dan kita putar Secara maksimal ke kanan ke kiri Berulang kali Sampai ditambahkan Bunyi yang normal Kita coba tes ya Ini pos stasioner Yang tadinya dibunyi ya Snek-snek-snek Kemudian di pompa Kita dengarkan sini Oke ya sudah halus ya Nah itu cara perbaikan dari Pengurasan Minyak power steering Di Honda Accord Semoga bermanfaat Untuk para pemilik kendaraan Khususnya Honda Accord Dan jangan lupa untuk Subscribe di channel Edi Saputra Salam otomotif Dan salam sehat selalu